274 babun nahi an idhari shamatati bil muslim. Ini bab larangan memperlihatkan keburukan kepada orang Islam. Larangan menyebarkan keburukan. Di tengah-tengah masyarakat muslim. Dalilnya adalah surah Al-Hujurat ayat 10. Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Asyamata itu bisa juga artinya apa? Artinya permusuhan. Maka ayat yang diangkat tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang beriman itu ikhwatun bersaudara. Eh kurangnya udah mau raja'ah belum? waqala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Hujurat Sesungguhnya orang-orang yang suka Agar perbuatan yang keji itu melebar, menyebar Di tengah-tengah orang-orang yang beriman Lahum untuk mereka azabun alim siksa yang pedih Di dunia, di dunia dan di akhirat Menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita yang Kotor di tengah masyarakat, di tengah bangsa Itu satu kejahatan Tidak boleh ada tersebar berita kotor Di tengah-tengah masyarakat Dan Allah ancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat Hadis nomor 1577 Wa'an wasilata ibn al-asqa'i Dari wasilah bin asqa'i Radiyallahu anhu Kala ia mengatakan Kala Rasulullah Rasulullah s.a.w. bersabda Janganlah kamu memperlihatkan kebencian Janganlah kamu memperlihatkan Rasa permusuhan Li'akhika Kepada saudaramu Fa yarhamahullahu Wa yabtalika Karena nanti Allah akan menyayangi dia Sebaliknya Allah akan uji kamu Rahut tirmidhi Hadithnya dirialkan oleh Imam Tirmidhi Waqala hadithun hasan Dan ia menilai hadith ini hasan Di bab Wa fil babi hadithu abi huraira tassadiqu fi babi tajassus kullul muslimi alal muslimi hara Dan untuk bab seperti ini sudah lewat ya Hadith yang dibawakan oleh Abu Huraira Di bab tentang larangan memata-matai Di mana Rasulullah s.a.w. mengatakan Kullul muslimi alal muslimi haram Setiap orang Islam Terhadap orang Islam yang lain itu haram Ya maksudnya apa? Haram untuk saling menyakiti Haram untuk saling mentalimi Tidak boleh Jadi Kenapa sih ayat yang diangkat itu Yang pertama adalah Innamal mu'minuna ikhwat Tidak lain dan tidak bukan Orang-orang yang beriman itu bersaudara Kenapa itu ayat itu yang diangkat? Karena kalau orang yang merasa bahwa dirinya itu bersaudara Dengan sesama muslim Dia tidak akan memperlihatkan kebencian Tidak akan memperlihatkan kebencian Tidak baik kalau di dalam satu rumah Yang satu memperlihatkan kebencian kepada yang lain Dalam satu rumah Ya enggak boleh Kenapa? Karena Orang kalau melihat saudaranya Sepertinya benci kok begitu ya Dia akan merasa tersakiti Jadi itu bentrok Dengan label Innamal mu'minuna ikhwat Label persaudaraan yang disandangkan oleh Allah Untuk orang-orang yang beriman Itu bentrok Bertentangan Maka Allah mengatakan Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman Baik laki maupun perempuan Tanpa ada sebab yang jelas Bukan karena perbuatan dia yang Yang jahat Maka orang yang Menyakiti mereka itu Telah memikul Dosanya Berbuat dusta Dengan dosa yang nyata Surah Nahzab ayat 28 Baik Hadis La tuzhiris syamatata Li akhika Faya rahamahullohu Wa ibu ternyika Ya Janganlah seorang Memperlihatkan Kebencian Ya Atau memperlihatkan Syah Uthaymin itu Dia masukkan juga syamatatu Artinya Penghinaan Janganlah 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 Kamu Memperlihatkan Penghinaan Kepada Saudaramu Ya Sebab Bisa jadi Allah Mencintai dia Menyayangi dia Tapi hadisnya Tidak begitu Syafaya Rahamahulloh Artinya Kalau kamu Meremehkan Saudaramu itu Kalau kamu Menyakiti Saudaramu itu Nanti saudaramu itu Akan disayang oleh Allah Ya Sedangkan Kamu Akan diuji oleh Allah Begitu Ya Wa ibu ternyika Akan diuji Dan ini Sering terjadi Ya Bagaimana sih Contohnya Ya Banyak sih Contoh Banyak Contoh Contoh ujiannya Atau seperti hadisnya Mengatakan Barang siapa Menghina saudaranya Karena dosanya Perbuatan dosanya Maka Dia tidak akan mati Sebelum dia Melakukan hal yang sama Jangan sampai Itu orang yang Menghina-menghina itu Tidak boleh Ya Kenapa Karena boleh jadi Dosanya dia Itu diampuni oleh Allah Ya Karena sayangnya Allah kepada dia Nah Kita nyayang menghilangnya Ya Menghina orang yang disayang oleh Allah Ternyata Itu akan Diuji oleh Allah Dengan perbuatan Yang sama Nah itu yang Rasul Sallallahu A'lihi wasallam Ajarkan kepada kita Untuk Berhati-hati Insya Allah Hari selasa yang akan datang Ini di bab 275 Bab yang sedang viral Tentang Tentang Penggebosan Nasab Nasabnya Ba'alwi Sedang digebosi Sebagai Nasab yang Tidak Tersabung Tidak tersambung Dengan Rasul Sallallahu A'lihi wasallam Nasabnya Para haba'id Apa katanya Babu tahrimit ta'ni Fil ansabith thabitati Fi zhoi hirish shal'i Ya Ini Bab Haramnya Menghina Nasab-nasab Ya Yang Yang benar Yang thabit Dilarang ya Menghina Atau Membatalkan Nasab Nasab Yang Yang jelas Yang benar Dalam pandangan syariat Insya Allah Ini Hari Selasai Yang akan datang Baik Supaya Ada Tanya jawab